Baik, mungkin saya ke Mas Abdul Khoir terlebih dahulu ya. Pastinya satu orang nggak akan bisa membuat ini jalan ya. Apa yang mungkin harus dilakukan seorang Masinton Pasor Ibu untuk membuat ini bisa berjalan? Saya tidak melihat ke situ. Ini perkara ini bukan objek dari angket. Jadi tidak ada relevansinya. Justru dipertanyakan di sini apa yang menjadi objek konkret. Konkret dalam hal usulat angket. Itu harus jelas dulu. Perbuatan yang dilanggar itu apa? Karena ini ada pelanggaran undang-undang. Sekarang perbuatan konkritnya apa? Kalau ini perbuatan konkritnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, berarti apa perbuatan konkritnya? Putusan Mahkamah Konstitusi kan hanya akibat. Tapi begini, semua orang yang belajar hukum dan kemudian menjadi katakan, menjadi aparat di pemerintahan, hakiman, anggota DPR, dia saja jenuh hukum. Dia harus tahu dong, ini asas legalitas. Harus dihormati. Sesuatu kewenangan itu melekat kepada asas legalitas. Yang mengaturnya. Nah sekarang kalau tidak ada aturan, tidak masuk ke dalam suatu normal pelaksanaan hak angket. Karena tidak diberdakan hak angket ini menyentuh ranah lainnya. Ini terkait dengan domain kewenangan pemerintah. Itu berarti tidak ada asas legalitas di situ. Dan sekarang apa kausalitasnya? Ya, sebagaimana dikaitkan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang. Perbuatannya apa, akibatnya apa. Itu kalau kita belajar legalitas dan kausalitas. Harus jelas di situ. Tapi sekarang kita ingin lebih maju sejenak untuk melihat progres dari hak angket. Ini seperti apa? Usulan hak angket. Bang Masinton, alih-alih mungkin kita juga ingin tahu yang mengenai progres seperti apa, lobi-lobi seperti apa, sudah dapat dukungan atau tidak. Bahkan saya juga mau nanya, suara atau usulan hak angket ini merupakan suara fraksi, suara partai atau pribadi Bang Masinton. Seperti apa? Dan juga prosesnya yang sekarang sedang berjalan. Dapat dukungan atau tidak? Bang Masinton. Sebelum ke sana, saya ini induk, jadi saya minta supaya mana tadi Pak Koyer sebagai ahli hukum baca aja dulu sama Prof. Yanri. Prof. Yanri. Baca aja udah. Agar tidak debat kusir, baca PU36 Pesan Mahkamah Konfisisi 2017. Agar kita tidak debat kusir nih. Apa, mana yang menjadi objek. Jadi kita clear. Kita bicara tentang norma tadi. Agar sesuai prosedur. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kita tidak bisa mengabaikan kritik publik. Ya, tapi Pak Masinton, dipertanyakan yang menjadi objek konkrit untuk mengajukan hak angket itu apa? Objek konkritnya itu apa? Masyarakat kan mempertanyakan objek konkritnya itu apa? Sehingga seorang Masinton, Pasaribu, mengajukan angket. Dipertanyakan di sini objek konkritnya apa? Karena terkait dengan fungsi penyelidikan bahasanya itu dalam angket. Nah, sekarang apa perlanggaran konkritnya? Apa, perlanggaran konkritnya apa? Perlanggaran konkrit dari diinginkannya hak angket. Karena ini jelas, bahasanya itu penyelidikan itu. Kalau ada penyelidikan, ada perlanggaran terhadap peraturan. Nah, apa perbuatan konkrit, dugaan perbuatan yang akan dimintakan dimajukan angket? Itu dulu apa? Saya tidak tahu itu. Baik, baik. Bapak Masinton, ya. Sekarang Bapak Masinton jawab. Boleh, Bang? Ya, Pak Koyer, jadi, ya, apa, dugaan pelanggarannya, kan gitu? Iya. Iya, kan? Ini undang-undang apa yang bisa yang di ini? Pauan situ kan saat jenuh hukum, aktus reusnya apa? Nanti berhubungan dengan mens rea sikap batin seseorang yang dilakukan, yang diduga melakukan perbuatan. Nah, itu apa? itu harus dihubungkan antara aktus reus dengan kesalahan orang yang dilakukan perbuatan pelagaran. Coba dijelaskan. Baik, dijawab Pak Masinton. Penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang jangan dipersamakan dengan penyelidikan hukum dalam konteks pro justisia, Bapak. Tidak, ini bahan-bahan penyelidikan. Baik, baik. Makanya saya tanya. Penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang nanti undang-undang Bapak-bapak. Bapak-bapak. Bahasa penyelidikan tidak bisa dibuang, Pak. Undang-undang itu pasal itu sudah menjubungkan penyelidikan. Penyelidikan ini mengambil pengertian penyelidikan kuda umumnya. Mas Koyer, ditahan dulu. Langgaran konkretnya itu apa? Kita sampai subuh juga tidak akan selesai ya untuk melihat objek atau tidak. Bang Masinton, boleh dijawab pertanyaan saya? Usulan hak angket pribadi Bang Masinton atau fraksi atau partai? Gimana yang menjawab dulu Bang Masinton? Usulan hak angket ini atas nama pribadi atau fraksi atau partai ini? Sebagai anggota DPR itu punya hak konstitusional untuk mengusulkan. Maka diatur tuh serat usulan hak angket itu 25 anggota. Oke, pribadi berarti ya? Jadi, untuk menjawab respon kritik dan keprihatinan publik tadi, ya saya sebagai anggota menyampaikan usulan tadi. gitu loh. Baik. Itulah yang benar. Gitu ya. Agar kita bisa menjalankan fungsi-fungsi pengawasan ini secara optimal. Karena konstitusi dan perundangan memberikan mandat itu. Baik, baik, baik. Seperti itu. Jadi, agar ini kita bisa membedakan antara mana yang boleh, mana yang tadi persoalan sikap. Kalau Pak Yair tadi, persoalan sikap. Kalau persoalan sikap, ya silakan. Mau menolak, boleh. Ikut juga, Alhamdulillah. Baik, itu Pak. Bang Yandri, ini kan sampai disebut profesor loh ini. Cukup baik nih, Bang Masinton. Kira-kira mau ikut gak badisan Bang Masinton ini? Lagi cari dukungan Bang Masinton. Gimana? Agar itu juga dengan Bang Masinton menjadikan MK sebagai objek itu. Saya teman baik Bang Masinton. Teman saya diskusi, teman baik saya sama beliau. Tapi dalam hal pandangan ini, saya tidak sependapat atau tidak setuju dengan usul Bang Masinton. Tapi bahwa Bang Masinton ingin mengajukan kritik, pengawasan itu memang betul. Setiap anggota itu dibekali hak untuk melakukan pendapat atau usul atau pengawasan itu memang dilindungi undang. Maka, ini tentu kita tunggu saja apa namanya aksi Bang Masinton selanjutnya. Apakah benar diresul PDIP atau tidak, ya kan? Atau tadi 25 orang dengan praksi minimal 2 yang berbeda, bukan hanya satu praksi. Nah maka prosedur ini akan diuci berikutnya usul Bang Masinton apa terus atau tidak. Tapi yang pasti dari PAN berkesimpulan bahwa MK tidak menjadi objek untuk dijadikan apa namanya objek hak angket DPR. Nah masalah pengawasan ini silakan. Saya kira intrupsi Bang Masinton itu sudah bagian dari pengawasan itu. Ya kan? Atau nanti konsultasi boleh. PDP kan praksi besar boleh mengundang secara usul di praksi PDP dengan silaturim itu boleh. Saya kira semua pasti banyak cara tapi untuk mendudukkan hak angket menjadikan MK itu sebagai objek nah bagi PAN itu tidak pas dan tidak sesuai dengan aturan yang ada baik di undang-undang 3 maupun konstruksi perundang-undang kita. Gitu. Baik. Ya terima kasih Bang Masinton ini tampaknya Bang Masinton ini gak pulang ini malam hari ini mau cari dukungan ya. Tapi pertanyaannya PDP mana ini? Masa ditinggal sendiri Bang Masinton ya? malah mau cari dukungan dari Bang Yandri ini beda fraksi. Bang Yandri juga makasih Mas Abdur Kuali terima kasih ini gak apa-apa lah Pemirsa kita tunggu aja nanti akan proses ini seperti apa Pemirsa. Selain saat ini juga MK juga saat ini ingin digali lagi mengenai polemik-polemik putusan MK.